Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di DM channel DMD Di video kali ini saya sedang proses Rongsong anggur Karena Hama dari kelelawar mulai Ada ya Dan sudah mulai besar juga dari berinya Nah ini saya menggunakan Kantong kresek aja Bagi teman-teman yang belum like, komen, subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Untuk pertumbangan Channel DMD Di Mulyadi Oke Tadi setelah kita lakukan penjarangan Sekarang Lanjut pada proses Brongsong ya Kita menggunakan Lantong kresek aja Dengan dikaitkan seperti ini ya teman-teman Jadi simple aja Jangan lupa Dilubangi juga di sisi Kiri kanannya Dan bawahnya Gak perlu terbutuh rapat Karena Sirkulasi udara Tetap dibutuhkan untuk Pembesaran anggur ini ya Selain Hama Binatang Ini juga Sedang kena Apa ya Binatang Dakang daun Nah seperti itu teman-teman Tapi sudah Ditreatment Menggunakan Sinometrin Semprot Dosisnya Satu kali Dalam satu minggu Lombahan Nanti berlanjut Sampai Pembesaran Tidak Fek ya teman-teman Oke Ini ada beberapa dompol Nah itu Dari satu pohon Ini belum digongsong Karena Masih kecil Saya menggunakan Sistem Proses Kucuk Di bawah juga ada Tengah teman Nah Seperti itu Proses Pembuahannya Ini ada yang Nah Ini yang sudah Lumayan besar Ini juga Sudah Besar juga Kita Brongsong Kita Beralih Ke sini Nah Ini juga Ada Nah ini Sudah mulai Besar Kelinking Oke Seperti itu Prosesnya Teman-teman Untuk Pemupukan Saya menggunakan NPK Mutiara Grower Nah Oke Itu juga Ada Sebelah Sana Sudah Sudah Mulai Ukuran Jempol Baik Demikian Proses Brongsong Menggunakan Kantong Kresek Ini Yang penting Dari burung Kutilang Aman Karena Sudah Mulai Ada Rasanya Burung Kutilang Ini Bersambung Kutilang Kutilang